Halo guys Sore ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ektos Menjun Udah kesempatan sore hari ini Saya mau Masak lagi ya Masak menu untuk buka puasa Yang dari ketiga Menunya apa Yaitu masak Sayur sop Sayur sop Ada pentolnya Yuk kita simak Ya ini ya teman-teman ya Ini ada Pentolnya bahannya itu pentol Nah ini ada Kentang, wortel, bonces Saya lupa ini tadi namanya seledri ya teman-teman Seledri, brokoli, tomat Terus ada lagi ini tahunya Tempe Dan bumbunya ini teman-teman Ya bumbunya itu Bumbunya itu Ada bawang merah, bawang putih Sama yang bubuk itu Namanya lada guys Seperti itu Ya ini teman-teman ya Kita udah masukin Bumbunya tadi itu Bawang merah, bawang putih sama lada itu dulap jadi satu Terus kita masukkan ke Wajan Kita oteng-oteng ya Baunya Manus, manus sekali ya Setelah di oseng-oseng Itu kita tambahkan air Itu kita tambahkan air secukupnya Seperti ini Jadi ini nanti menjadi calon bakal kuah sopnya yang Kita 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 Dengkat nanti Ya ini guys Kita udah Memasukkan Wortel Sama kentangnya tadi Saya lewati ya Merkannya ya Dan ada Buncisnya juga Udah masuk sebagian Ya ini ya teman-teman ya Kita udah Masukkan Buncis Wortel Sama pentolnya Ini juga Ya ini ya teman-teman ya Kita udah Memasukkan pentolnya Masukkan pentol Wortel Buncis Ada tomatnya juga Ada Apa ini Kentang juga Seperti itu Jadi Masukkannya itu Urut Yang pertama itu Kentang Sama wortel Terus yang ketiga itu Buncis Yang keempat itu Baru pentolnya Jadi yang Teksturnya lebih keras Itu kita masukkan duluan Biar Apa Biar Nanti Pas gitu Jadi Pas Empuknya itu Merata Teman-teman Biar matang Bisik Coro Jawa ini Gunung Oke guys Dan berikutnya Kita masukkan Brokoli Ini udah Saya masukkan Brokolinya Seledri Seledri Dari awal Sampai akhir 20 menit Dengan posisi LPG Seperti ini Seperti itu Teman-teman Oke Kita tinggal Mantikan kompornya Nah ini guys Kita goreng tahu Kita goreng tahu Kita goreng tahu Goreng tahu ya Goreng tahunya agak lama ya guys ya Soalnya tahunya itu tebal Seperti itu Sobnya kita udah biarin udah mateng Tinggal Tinggal Kita goreng Lauk tahunya Ini udah Masih Oke Kita goreng ayam guys Ayamnya Dua kosong ya Seperti ini Untuk tahunya Kita udah matang Nah ini Tau Tau setengah matang Ini ya Tuh Untuk tempenya Kita udah juga matang Tidak Tuh Ini tadi saya lupa Pokoknya Privet Ini bawa kamera Sambil Apa sih Kamera yang satu persatu Maaf ya teman-teman ya Oke Melasuk guys Terus bumbunya tuh ini loh guys Nah ini loh Bumbunya cukup Bawang Berambang Mericau Dulek Ini di Net-net-net-net Terus di emplung nih Gini Terus masuk Ini Bisa meletak-meletak Bisa meletak-meletak Ini aja Saya berlindung dari Di balik kamera ya Saya gak berani Mata saya tuh Langsung Mengarah ke wajah Ini gak berani Tadi kan meletak-meletak Kita balik teman-teman Iya Letupan-letupan Bumbunya itu yang buat Agak Parno Kita biarkan dulu Nah jadi Bikin ya teman-teman ya Untuk Lahir dengan Minuman Minuman Buka puasanya itu Tadi Tadi itu Gak sempat Selesa Routing Dan akhirnya dibuatin Sama ibu saya Dan ini udah Jadi teman-teman Nah ini Ini namanya Es kopior Rupa Videoin tadi ya Sebenarnya mau buat videonya Tapi kapan-kapan lah Kita buat videonya gitu Dan ini Nasinya juga Sudah siap Kita buka Biar agak Punel gitu loh Nah ini Ini es Namanya es kopior Es kopior Teman-teman Nah ini teman-teman Ayam gorengnya udah jadi Terus Lau yang lain PNP sama taunya udah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan dari Video masa-masa tadi ya Teman-teman Nah Pada kesempatan hari ini Saya berbuka puasa Sendirian Di kamar Sendirian Dan Keluarga yang lain Ada di bawah Nah ini Ditemani dengan burung-burung Di pojokan itu Tuh Tuh Dengar kan Nah Begitu ya Menunya apa ya teman-teman Ini loh teman-teman Menunya Shop Pentol sama Tau tempe Terus Esnya Es kopior Teman-teman Es kopior Seperti itu ya Oke kita Mendeluk ya Lebih dekat lagi Dengan saya Oke Kamera aku bingung Ini Oh wiki Padahal lensanya disini Gak apa-apa Jadi begini teman-teman ya Ini Menu buka puasa saya Ada tempe Ada tahu Ada pentol Ada brokoli Ada wortel Kentang Ada Apa ini Buncis Ada Daun seledri Atau apa ini Terus yang kedua Yaitu Minumannya Minumannya adalah Es kopior Teman-teman Nah ini Buatan ibu saya Ini Tadi saya mau buat Tapi Ketiduran Jadi Kelewatan Es kopior Mungkin Lain kesempatan Akan saya Buatin Tutorialnya ya Dan saya Ditemani oleh Itu Burung-burung Di pocok Burung-burung Kesayangan saya Teman-teman Burungnya itu Gak dikurung Dia bebas Dia itu Ada tiga ekor Teman-teman Bapak ibu Sama anaknya Dia udah Gak takut Sama saya Udah terbiasa Disitu Meskipun saya Bercuap-cuap itu Dia tetap Cuek aja Burung-burungnya Eh Diam-diam Lagi Burusan pulang Teman-teman Jadi kalau pulang Itu ya Maghrib kayak gini Pulang dia Tapi kalau dia Apa itu Kalau dia pagi Habis subuh Dia keluar Orang tuanya Keluar Cari makan Kadang pulang Jam tujuh Kasih makan Anaknya Begitu ya Kita lanjut Ke makan-makannya Oke Bagi kalian Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jika suka video ini Silahkan like Dan jika gak suka Silahkan dislike Ikuti terus Vlog keseharian saya Tentang Keseharian saya Tentang Kehidupan saya Di Nganjuk Kota Terutama Oke Oke Saya usahkan Selamat buka puasa ya Bagi Teman-teman semuanya Dimanapun kalian berada Dan tidak Safe Tetap Jatuh kesehatan Dan tetap Stay di rumah Sebelum kita mulai Berberapa Kita pergi dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Esnya dulu Es kopior Poker Enak teman-teman Kita makan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Oh iya bagi kalian yang kepo Kenapa kok cungkering gak ada Cungkering lagi kerja Masuk siang Jadi gak bisa Buker Akhirnya buker sendiri Berarti aku tuh beli ini loh Beli next star Beli Beng-beng Ini favorit kue Terus ada susu Biar kemuk Oke teman-teman Ini udah selesai ya Udah habis Berbukanya sungguh nikmat sekali Enggak nyangka Dan ini mau saya habisin ya Kurang dikit lagi ya teman-teman Saya mau habisin juga Alhamdulillah Jadi Minum saya tuh segede ini loh Saya tuh kalau suruh minum itu Sangat suka sekali Sangat enak Enggak perlu reverse Unyah Nanti langsung dilek Gitu aja Oke Sekian dulu Video Berbuka puasa Dan masaknya hari ini Semoga Kalian senang semuanya Dan Pesan saya Selalu jaga kesehatan Dimanapun Kalian berada Dan Syukuri apa yang kita punya Dan jangan Apa tuh Jangan patah semangat Ya Takut semangat aja ya Oke abis ini saya nanti Sulat maghrib Terus abis itu Menunggu sulat raweh Dilanjutkan dengan Tadarus Oke Sekian dulu Vlog dari saya Mungkin jika ada Kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Karena saya hanya Manusia biasa Oke Hanya itu aja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Semua maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye bye Bye